Intro Vanitya Khusus atau Pansus Banjir yang akan dibentuk oleh DPR DDKI Jakarta akan memanggil mantan Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok alias BTB Ya, semua kita panggil Kan indikasi-indikasi saya sudah dapat masalah got mampot Pintu air masalah, alat alkali tidak siap, beli banyak-banyak nggak dirawat Kata Ketua DPR DDKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi kepada wartawan di gedung DPR DDKI Jakarta Jalan Kebun Sirih, Jakarta Pusat, Selasa 3 Maret 2020 DPR pun pasti akan memanggil Dinas Sumber Daya Air atau SDA selaku satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang bertanggung jawab pada pengendalian air Nah itu masalah penanganan banjir bagaimana terus bagaimana peta strategi SKPD Sumber Daya Air mengenai layout daerah-daerah macet itu harus tahu ucap Prasetyo Menurut Prasetyo, pansus dibentuk untuk mencari solusi penanganan banjir meski banjir di Jakarta sangat solid dihilangkan Iya, cari solusi bareng-bareng Kalau masalah banjir, Jakarta pasti nggak mungkin nggak banjir Pasti ada banjir, tapi kan bisa diminimalis Kata Prasetyo Salah satu masalah yang dilihat oleh Prasetyo adalah pemetaan saluran air Dia mengaku melihat air tak masuk ke dalam kanal banjir timur saat terjadi banjir KBT nggak meluap airnya Artinya apa? Belum ada air yang datang ke situ Nah ini pemerintah daerah dipikirkan masalah itu Ucap Prasetyo Sekilas ketika kita membaca berita bahwa katanya pansus NKI Jakarta mau memanggil Ahok dan sekarang dipanggil BTP untuk minta pendapat bagaimana mengatasi banjir di Jakarta tiba-tiba mendadak pengen ngakak keras-keras Iya, jangan lupakan perlakuan ormas nasibungkus terhadap BTP saat menjadi gubernur Jakarta beberapa tahun lalu Dulu pertama kali muncul pelintiran video BTP di Kepulauan Seribu yang membuat dia di demo berjili-jili Pesertanya pun diikuti oleh anak kecil yang masih balita sampai orang tua Mereka bertirak-tirak kafir, haram, dan lain sebagainya setiap kali demo berlangsung Mereka beberapa kali menebar ancaman, fitnahan, dan ujaran kebencian yang dilemparkan kepada BTP Kala itu BTP diadili dengan tidak adil Dan sepanjang BTP menjalani persidangan Gerombolan ormas terus menerus menekan dan melakukan teror kepada BTP Apalagi pemimpin mereka yang sudah di timur tengah bilang BTP harus ditahan karena bisa kabur Terus siapa sekarang yang kabur? Kaca mana kaca? Cuma itu? Enak saja Mereka menyaksikan apa yang terjadi pada pemilihan gubernur TKI Jakarta saat itu Semua cara dilakukan untuk memenangkan calon mereka yang katanya santun itu Rakyat dihasut dan disuap dengan janji-janji palsu supaya protes tidak mau relokasi Kita juga melihat betapa para oknum mengorbankan rakyat dan kemudian meninggalkan mereka saat tujuannya sudah tercapai Apa yang dikatakan BTP itu benar? Yang kurang lebih seperti ini Mereka tidak peduli sama rakyat TKI karena mereka hanya ingin mengalahkan saya Ya itu yang diucapkan oleh BTP Sekarang mereka sudah mendapatkan semua yang mereka mau Pemimpin Jakarta yang santun Lulusan luar negeri dengan segala teori luar angkasa Terampil merajut dan menenun kata dan tampak religius Tapi sayangnya gubernur itu tak sanggup kerja Sampai-sampai untuk mengatasi banjir Jakarta 2020 pun harus memanggil BTP selaku mantan gubernur TKI Jakarta yang jelas-jelas kerjanya Seperti kita ketahui bersama Hasil survei Indobarmater menyebutkan mantan gubernur Jakarta Basuki Cahaya Purnama alias BTP alias Ahok Dinilai lebih unggul mengatasi banjir dibandingkan Cokowi Dodo dan Anis Baswedan Ahok mengatakan kuncinya hanya mengikuti aturan Saya kira kita akan hanya mengikuti aturan yang ada Kata Ahok di kantor Tempo Jalan Palmerah Barat, Krokol Timur, Jakarta Selatan, Senin 17 Februari 2020 Ahok mengatakan DKI Jakarta sejak zaman Belanda sudah ada desainya Untuk mengatasi banjir, semua sungai dan saluran penghubung harus terus dijaga Sungai-sungai juga harus terus dikeruk DKI ini dari zaman Belanda sudah ada desainnya Tanggul 1.300 saluran dihubungin Ada cengkareng drain, ada banjir kanal barat, ada banjir kanal timur, ada cakung drain Seluruh tanggul mesti beres, mesti pasang pompa Pompa masih aktif? Pengerukan sungai mesti dilakukan terus-menerus 1.300 penghubung saluran mesti terjaga, kami tunjukin Papar Ahok Itu yang gak ada yang aneh, karena itu bukan dari saya Itu memang dari PU Pusat, dari Belanda udah begitu konsultannya, sambungnya Sementara itu, dilansir dari dedik.com Pemprov DKI menanggapi hasil survei yang menyatakan Mantan Gubernur DKI Basuki Cahaya Purnama alias Ahok Mengalahkan Gubernur Anies Baswidan Dalam hal mengatasi banjir Pemprov DKI menegaskan, yang terpenting pihaknya sudah bekerja secara maksimal Hmm, maksimalnya mereka begini hasilnya Yang jelas kita berusaha sudah bekerja semaksimal mungkinlah Katakan di sumber daya air Juna ini kepada wartawan di Balikota Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2020 Jangan lupa like, subscribe, dan 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 subscribe,